Welcome to my channel, Alinsky Cell. Selanjutnya, kita buka backdoor kesing belakang handphonenya. Kemudian, kita buka baut penutup papan charger handphonenya satu persatu ya guys. Selanjutnya, kita lepaskan penutup papan charger handphonenya ya guys. Kemudian, kita lepaskan fleksibel soket penghubung papan charger dengan mesin handphonenya. Lalu, kita lepaskan kabel jaringan atau kabel antena, dan langsung saja kita lepaskan papan charger pada handphonenya. Oke, ini dia papan chargernya ya guys. Kita lepaskan terlebih dahulu karat pelindung dari konektor chargernya. Kemudian, kita berikan flux pada konektor chargernya, supaya kita mudah untuk melepaskan konektor chargernya dengan menggunakan blower. Setelah kita oleskan flux pada konektor chargernya, kita pasang papan chargernya pada tempat penjempit, supaya kita mudah untuk melepaskan konektor chargernya dengan menggunakan blower. Oke, langsung saja kita eksekusi konektor chargernya. Kita langsung saja ambil blower untuk melepaskan komponen konektor chargernya. Nah, ini dia konektor chargernya sudah kita lepaskan dari papan chargernya. Selanjutnya, kita lepaskan papan chargernya pada tempat penjempit. Kemudian, kita ambil konektor chargernya yang baru ya guys, dan langsung saja kita pasang pada papan chargernya. Selanjutnya, kita langsung saja menggunakan solder dan kawat, kita akan solder pada kaki-kaki konektor chargernya ya guys, supaya konektor chargernya dan papan chargernya dapat menyatu dengan kawat solder. Setelah kita selesai untuk pemasangan konektor chargernya yang baru, maka kita akan pasang kembali papan charger pada handphonenya, kemudian kita pasang fleksibel soket penghubung papan charger pada mesinnya. Lalu, kita coba colok kabel USB charger untuk memastikan apakah arus listrik masuk pada handphone, ataupun tidak. Dan ternyata guys, ada tampilan logo baterai. Itu berarti handphonenya sudah bisa di charge. Selanjutnya, kita lepaskan lagi fleksibel soket penghubung papan charger dengan mesin. Kemudian, kita lepaskan lagi papan chargernya, kita pasang kembali karet pelindung dari konektor chargernya. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita pasang kembali papan chargernya, kita pasang kembali fleksibel soket penghubung papan charger dengan mesinnya, dan juga kita pasang soket kabel jaringan. Selanjutnya, kita pasang kembali penutup papan chargernya, lalu, kita pasang kembali baut satu persatu pada penutup belakang dari papan charger handphonenya. Kemudian, kita pasang kembali kesing belakang dari penutup mesin handphonenya, kita erat-erat kesing belakang dari handphonenya supaya rata, dan rapi, serta presisi. Dan, yang terakhir, kita pasang kembali swap sim card pada handphonenya. Kita coba colok lagi USB kabel charger ya guys, untuk memastikan apakah handphonenya bisa di charger ataupun tidak, dan ternyata guys, handphonenya sudah bisa di charger. Oke, demikian tutorial seputar tentang teknisi handphone dari Alimsky Cell. Salam teknisi handphone, salam satu solder. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya saya lebih lihat lagi dalam membuat tutorial tentang teknisi handphone berikutnya. Terima kasih, dan yahoo. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!